Dabu siang tim unit PPA Polresta Bogor Kota tetapkan ibu kandung yang diduga menganiaya anak kandungnya sendiri sebagai tersangka. Sang ibu tega berbuat keji bersama pria selingkuhannya. Penganian terjadi lantaran keduanya kerap kesal melihat tingkah laku sang bocah yang sulit diatur dan nakal. Padahal anak tersebut masih berusia 2 tahun. Bismah sang anak merenggang nyawa, lantaran tak kuasa menahan luka robek dan memar di tubuhnya. Diduga sang anak dipukul dan disiram oleh para pelaku. Para pelaku berkilah kekerasan yang dilakukannya bukan penganiayaan, namun bentuk didikan kedisiplinan. Sebagai ibu tidak melindungi anaknya. Ini keterkaitannya juga harap dengan pacar atau pengisaran yang dikatakan suami atau ada dikatakan seorang anak atau budak. Korban bisa melakukan penganiayaan, 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 setelah itu. Pembunuhan ini terjadi hari minggu lalu di kamar kontrakannya di Bantarjati, Kota Bogor. Korban pun meregang nyawa saat terdidur pulas. Jadi Jumhana melaporkan untuk NET.